Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand. Tadi itu adalah ilustrasi dan contoh permainan Timnas Senior beberapa waktu lalu ya guys. Doa murni sayang, Timnas Indonesia bisa bermain gacor lagi saat nanti menghadapi Brunei Darussalam di leg 2 kualifikasi Piala Dunia. Dengan bermodal niat dan taktik Jitu Sintayong, admin yakin Timnas Indonesia bisa menang telak 8-0 di kandang Brunei. Oh ya guys, mohon maaf jika video di awal nanti terpaksa saya hapus karena berpotensi terkena hak cipta. Di sisi lain, media Vietnam, Soha, menilai Timnas Indonesia bakal semakin kuat setelah melakukan banyak naturalisasi pemain. Seperti yang diketahui, PSSI terus melanjutkan program naturalisasi pemain. Hal tersebut tentu bertujuan untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia yang memiliki banyak agenda dalam beberapa waktu ke depan. Seperti contohnya yakni tampil di Piala Asia 2023 pada awal tahun 2024 mendatang. Terbaru, Timnas Indonesia dikabarkan bakal menaturalisasi Nathan Coyaon. Sebagai informasi, Nathan merupakan pemain yang memperkuat klub asal Inggris, Swansea City. Kabar proses naturalisasi Nathan semakin kencang usai sang pemain terlihat langsung menyaksikan penampilan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada Kamis 12 Oktober 2023 lalu. Bahkan Nathan juga mendapatkan ajakan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Kita akan berjuang untuk Piala Asia dan Piala Dunia 2026, kata Erik Thohir. Soha pun turut menyeroti apa yang telah dilakukan Timnas Indonesia. Menurutnya, Timnas Indonesia semakin kuat dengan adanya pemain naturalisasi ini. Terima kasih telah menonton!